Kenali MLM. MLM adalah proses mendistribusi produk dari produsen kepada konsumen dengan sistem berjenjak yang tumbuhnya tercepat di dunia. Yang kedua, MLM adalah bisnis yang banyak diikuti hampir semua kalangan profesi. Apakah dia sebagai gubernur, karena saya pernah punya mitraan yang gubernur, bupati, wali kota, guru, camat, tukang becak, dokter, sampai pemuli. Itulah MLM diikuti. Namun MLM itu sangat sedikit orang yang mau memahami bisnis MLM. Sehingga perasaan dia sudah 15 tahun ikut MLM, tetapi MLM dia tidak kenal dan tidak mengerti apa itu MLM. Saudara-saudara, kalau kita sudah kenal MLM, pada saat itu saya dikonvensional dan mencari-cari MLM syariah ada atau tidak. Pada tanggal ahad, bulan ahad, tahun 96, dikobarkan dengan semangat MLM pertama sesuai syariah di dunia. Pada itu saya pelajari dan Alhamdulillah. MLM itu sebenarnya mudah. MLM itu murah. Dan MLM itu menjanjikan. Dari tiga ini, berapa banyak orang yang tidak paham. Sehingga tidak sulit, tidak mudah untuk mengajak orang untuk MLM. Sangking mudahnya MLM itu, kita tidak perlu pendidikan yang tinggi. Kita tidak perlu kursus sebegian lama. Kita cukup mentaati apa yang diprogramkan oleh MLM. Yang kedua, murah. Tidak perlu dana jutaan. Cukup. Modalnya sedikit saja. Tadi Mbak Nenek sudah sampaikan tentang apa? Yang berikutnya menjanjikan. Apa memang betul ini menjanjikan? Bapak dan Ibu saya tidak ada untuk punya clue. Saya yang dijanjikan Insya Allah, saya sudah membuktikan janji-janji. Kenapa saya memilih MLM yang syariah? Yang pertama kita lihat di Indonesia itu mayoritas penduduknya adalah Islam, Muslim. Tetapi yang menguasai bisnis MLM itu adalah orang-orang di luar. Kenapa kita tidak masuk di MLM yang syariah? Sehingga yang orang syahadatnya sama berada bersama kita di sini. Yang kedua, ekonomis. Berapa banyak uang kita beredar di tangan orang lain. Kenapa tidak kita edarkan sendiri dari membelanjakan produk ke produk kita, yaitu produk Indonesia yang halawan koriban. Sehingga uang akan beredar di tangan-tangan umat. yang terakhir adalah religious. Nyari apa sih di SNW? Yang kita cari adalah bahagia dunia world akhirat. Bapak-Ibu, kita nggak bisa bedain. Kita lagi jualan, kita lagi cari duit, atau mentaati ajaran Allah. Mau sukses itu gampang, bahagia itu simple, sederhana. Caranya, taat yajah ajaran Allah yang maha jasyat itu. Kenapa? Satu ayat saja, dalam surat 17, ayat 7, itu aja sudah luar biasa. Satu ayat itu kita taati dengan baik. Insyaallah, adi wira kencana akan segera diperaih. Bapak-Ibu yang saya muliakan, MLM Syariah SNW, kenapa saya ikut? Kok saya pilih MLM Syariah SNW? Kenapa? Seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Nur Hayati tadi, adalah MLM Syariah SNW memiliki visi dan misi yang mulia menurut saya. Menurut Anda, mudah-mudahan sama. Jadi dari sebab itu, kalau kita sudah lihat tadi MLM itu mudah, MLM itu mudah menjanjikan. Terus kenapa yang Syariah? Terus saya pilih yang Syariah. Syariah itu secara politis, ekonomis, dan juga religius. Nah, kenapa saya memilih yang SNW? Yang SNW itu memiliki visi dan misi yang mulia. Alhamdulillah telah disampaikan dengan bagus oleh Ibu Direktur Pemasaran tadi. Nah, visi dan misi yang telah disampaikan itu, saya tidak akan sampaikan lagi. Karena kita sudah dengan indah, dengan gamblah, mendengar paparan, visi dan misi, langsung dari manajemen SGE yang luar biasa tadi. Nah, kalau kita melihat, SNW itu jelas bedanya. Beda dari mana? Apalagi yang dari yang konvensional. Sedangkan sesama Syariah pun, itu pasti berbeda. Jadi berbeda di sini, harus kita paham. Apa furqornya? Setidak saya ada di dalamnya, hubungan silaturahim bukan sekedar cari uang, tetapi lengkap membangun kesuksesan. Kebahagiaan yang sesuai dengan adaran Allah SWT. Dan usuahnya, Rasulullah Muhammad SAW. Apa itu? Bahagia di dunia. Ambilah cari rejeki apapun yang ada di bumi. Yang telah disediakan oleh Allah. Di mana itu? Rejeki itu dalam Al-Quran disampaikan oleh Allah. Rejeki itu datangnya dari Allah. Apa itu? Ada di laut, dan ada di darat. Itulah yang kita ambil. Ambilah. Untuk apa kita ambil itu semua? Pergunakan kehidupan itu dengan ajaran Allah. Terus kalau sudah seperti itu, insya Allah. Akhirat yang namanya jana akan kamu raih dengan sebaik. Bapak Ibu, kalau kita melihat tadi, Ibu Nur Hayati telah menyampaikan. Dan saya pun tadi sudah menyampaikan. SNW menjanjikan. Apakah janji-janjinya itu benar adanya? Apakah janjinya itu, kalau kita melihat, janji Allah di akhirat nanti yang namanya jana, itu siapa yang sudah membuktikan? Belum ada. Jadi yang pernah dijanjikan oleh Allah itu, kita sudah mendapatkan yang namanya jainah di dunia. Di rumahnya bahagia, di rumahnya tentrem, tidak ada kata-kata justa, tidak ada kata-kata bohong. Itulah yang disampaikan oleh Al-Quran kepada kita bersama. Bayangin Bapak dan Ibu, ditulislah dalam Al-Quran, layas ma'u na'fiha lahwaw walakidabah. Sungguh, di janah itu nanti tidak ada kata-kata justa. Tidak ada kata-kata siap. Siapa itu? Mereka yang berada di dalam janah itu. Janah di mana? Janah di akhirat. Jadi kalau kita mendapatkan surga di dunia, bayangin Bapak dan Ibu, kita tidak ada kata-kata justa. Berapa banyak orang-orang yang justa merangu? Wah, waktu prospek dia-kata jani. Pokoknya kalau saya ikut SNW ini luar biasa. Kalau ini begini, janji-janji. Janji-janji yang palsu. Betapa berbunganya leader waktu berprospek. Nanti saya akan ngumpungin Bapak. Begitu kita tunggu, tidak datang. Waktu kita telpon, tidak ngangkat. Bagaimana mau surga? Sedangkan janji dia selalu bohong. Jadi waktu kita dibohongi oleh calon mitra, jangan sedih. Karena yang rugi bukan kita. Kasihan. Sesungguhnya dia mau surga. Aktifitas hidupnya itu adalah aktivitas neraka. Sesungguhnya di ayat yang lain, sesungguhnya penghuni surga itu sibuk di dalamnya. Tidak pengangguran merenung sana, merenung sini. Di surga pun ada aturan. Sehingga hidupnya serba teratur. Tidak ada yang rugi, tidak ada yang sedih, tidak ada tersolimi. Semuanya bahagia. Hidup dengan keperaturan yang dibuat oleh Allah SWT dan dimandori oleh Ridwan yang sangat manis dan sangat ramah-tamah. Hebat berada di janahnya Allah. Bapak Ibu, sebaliknya, orang-orang yang sibuk itu ngapain? Kalau mitra niaga SNW mau selayaknya janah, mari kita sibuk. Sibuk ngapain? Sibuk menjalankan ajaran Allah. Kemana-mana menjalankan seperti apa yang disampaikan Ibu Nur Hayati tentang ayat 2, 1, 2, 6, 8. Yaitu halalan keibahan. Kita bukan cari duit, tapi bagaimana mengantarkan halalan keibahan yang diperintahkan Allah ke tengah-tengah umat yang menanti kehadiran kita. Itu aja. Dapet duit, itu bukan urusan kita. Tapi yakinlah, Allah tepat janji-janji. Sekali lagi, yang membedakan kita dengan yang di luar sana adalah kita sibuk untuk bagaimana mengenalkan dan mengantarkan agar ibadah umat Islam yang ada di Indonesia ini itu adalah ibadah. Apa itu? Kalau badan fisiknya terdiri dari yang haram, maka batal segala itu yang kita jaga. Bapak-Ibu yang saya muliakan, janji-janji dari S&W, Alhamdulillah, saya satu persatu saya lepas. Namun, saya hanya mampu posisi saya baru perawira utama. Jadi sehingga apapun yang dijanjikan oleh S&W, barulah yang sampai perawira utama. Apa itu? Seperti saya mendapatkan rahmat yang dijanjikan oleh management. saya mendapatkan rabat, saya mendapatkan insentif setiap bulan, saya mendapatkan adiah tahunan di tahun, satu tahun, saya diberikan yang namanya wisata dalam negeri, saya diberikan asuransi kesehatan perawat enak, saya diberikan NCC, saya diberikan hadiah seperti emas, setiap bulan dapat emas, dan saya diberikan sebagai perawira utama, saya dijanjikan untuk mendapatkan wisata islami dalam negeri. Setiap tahun, saya mau tidak mau, suka atau suka, saya harus berangkat mengelilingi Indonesia dari pulau ke pulau. dan alhamdulillah janji SNW saya buktikan, benar enggak sih itu buktinya. Alhamdulillah, saya sudah diawali dari Malaysia, Singapura, dan ke Thailand, dan saya telah memenuhi janji-janji itu. Saya diberangkatkan total-total, saya sudah menginjakkan kaki saya di 14 negara yang ada di Asia dan Eropa. Baru aja mau berangkat ke Afrika, tapi apa boleh buat yang namanya COVID-19 yang datang. Bapak, Ibu, Saudaraku, para mitra muda, dan juga mitra-mitra yang lain, dan calon-calon mitra, janji SNW itu benar. Dan saya sudah mengambil ini. Saya akan bisa mendapatkan andil dan juga rumah berlian dengan cara saya harus naik peringkat dahulu. Tetapi kalau saya belum mampu, saya boleh buat. Berarti saya yang salah. Saya belum bisa mencari peringkat perairan. Ini dari saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kita. Semoga Allah memberikan terindaknya kepada kita semua. Kepada manajemen SGI, saya ucapkan terima kasih. Kepada pendiri, saya ucapkan terima kasih. Kepada Pak Adif Karudin, teman sahabat saya, dan misalnya, saya terima kasih. Kepada mitra muda saya, terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Wa'alaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.